Intro Halo teman-teman Salam sehat selalu Kita berada di pantai PONU lagi Dan pada kali ini kita akan membahas tentang jenis dari Amphiprion melanopus Nah Amphiprion melanopus ini biasa juga disebut dengan blackbacked anamotis Atau ikan padut kayu manis dan berbagai jenis nama lainnya Nah disini kita juga akan ditemani oleh Bukitamang Bukitamang akan menunjukkan bagaimana lokasi itu Untuk kumpulan anamotis yang telompis Nah ada beberapa titik rumahnya Dan kumpulannya juga banyak Dan berada dari kumpulan kecil hingga ukuran Yang sampai sepuluh sentri pun ada di lokasi itu Untuk lebih jelasnya kita ke lokasi Amphiprion melanopus Amphiprion melanopus Ikan padut kayu manis, ikan padut api, ikan anemon merah dan hitam Ikan anemon punggung hitam atau ikan anemon kehitaman Ikan ini tersebar luas terutama ditemukan di samudera pasifik Di antaranya Bali dan Sulawesi ke arah timur Filipina Tenggara Papua Nugini Queensland Timur Laut Koral Kepulauan Solomon Vanuatu Kaledonia Baru Dan Kepulauan Mikronesia Clonefish ini memiliki warna dasar coklat kemerahan Dengan garis putih di belakang mata Dan area gelap yang dapat bervariasi dalam dimensi Orange mendominasi sirip punggung dan ekor Serta dada dan wajah Nama ilmiah spesies melanopus berasal dari bahasa Yunani Yang berarti kaki hitam Hal ini mengacu pada sirip perut hitam Sama halnya seperti semua ikan clonefish Ia membentuk simbiosis mutualisme dengan anemon laut Dan tidak terpengaruh oleh tentakel anemon yang menyengat Seperti jenis ikan clonefish lainnya Ampiprion melanopus adalah hermaprodit berurutan Dengan hirarki dominasi berdasarkan ukuran yang ketat Yang terbesar adalah betina Kemudian yang terbesar kedua adalah jantan Dan non-breeder jantan semakin kecil seiring berurutannya hirarki tersebut Mereka menunjukkan protandri Yang berarti pejantan akan berubah menjadi betina Jika betina tunggal mati Dengan non-breeder terbesar menjadi breeding Nah sobat fish lab di rumah Demikianlah sedikit informasi mengenai Ampiprion melanopus Semoga sedikit informasi ini memberikan manfaat bagi sobat fish lab di rumah Sampai jumpa di video-video fish lab channel selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton